Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk seluruh mitra kerja kami bersama kami lagi di kanal Convergensi News Berita Kota Makassar Satu informasi empat media bisa dibaca, bisa didengar dan tentunya bisa ditonton Kali ini bersama saya Muhammad Arsan Fitri di program Info Art Vatorial Saya akan bacakan sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 Yang pertama adalah dari PT Dharma Lautan Utama dimana PT Dharma Lautan Utama merilis jadwal keberangkatan kapal milik PT Dharma Lautan Utama untuk trayek Makassar Surabaya, Makassar Batu Licin, Makassar Kepulauan Selayar dan Makassar Bau-Bau Nah bagi Anda yang ingin berpergian di empat daerah tersebut silahkan melihat langsung jadwal detailnya di Koran Berita Kota Makassar atau bisa datang langsung ke kantor PT Dharma Lautan Utama di Ruko Pasar Butung Selain itu ada juga publikasi dari pemerintah Kabupaten Pindrang dimana Bupati Pindrang Irwan Hamid menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dimana pemerintah Kabupaten Pindrang di nilai telah memberikan pelayanan publik yang maksimal di Sulawesi Selatan bahkan dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan Kabupaten Pindrang berada di posisi pertama dengan nilai 90 lebih yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia nah penghargaan dari Ombudsman ini diterima oleh Bupati Pindrang di kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada pekan yang lalu selain informasi tentang penerimaan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia Bupati Pindrang Irwan Hamid juga menerima Tim Australia Indonesia Health Security Partnership atau AIHSP di ruang kerja Bupati Pindrang pada hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 dimana pada kesempatan itu Bupati Pindrang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim AIHSP yang telah memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan jaminan kesehatan dan kualitas kesehatan hewan ternak yang ada di Kabupaten Pindrang nah kita beralih ke iklan politik dimana hari ini yang pertama adalah iklan politik dari calon anggota legislatif atau caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan II Partai PDI Perjuangan nomor urut 4 La Ode Abdul Rauf Esos MAP Ganjar Mahfud pilihan baik untuk semua kemudian ada juga iklan dari calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulsel I meliputi Kota Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar Haji Ahmad Dengseere Esos MAP Insya Allah 2024 kembali ke Senayan bersama Partai Nasdem Demikian sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan harian Berita Kota Makassar edisi hari ini sehari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 iklan ini juga bisa Anda saksikan di sejumlah platform media sosial kami ada di Instagram official Berita Kota Makassar kemudian ada juga di TikTok Berita Kota Makassar kemudian ada di online beritakotamakassar.com dan kurang digital Berita Kota Makassar jangan lupa subscribe kanal Konvergensi News dan kanal Berita Kota Makassar saya Muhammad Arsan Fitri undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax